Halo teman teman kita kali ini bakalan main game baru itu jurassic jurassic gak tau jurassic apa jurassic real jurassic world pokoknya itulah jurassic jurassic mainnya sama kayak pokemon go cuma ini gameplaynya agak beda ya kita coba aja langsung main yuk oke kita mulai aja namanya main pokemon go lo semua pasti tau dong capek jalan-jalan apalagi malam-malam mau lo kalau malam kita pakai fake gps ini ada fake gps free cuma gue ubah icon nama gambarnya ya pertama-tama masuk ke developer option caranya itu lu masuk ke about apa kalau pas indonesiannya software information abis itu build number ya nah pencet build number ini enam kali nanti keluar developer option atau mode pengembang pas indonesiannya nah kemudian di on kemudian aja terus langsung ke nih mock location up atau aplikasi lokasi palsu pilih aplikasi fake gps tadi kalau gue namanya udah diganti ya fake gps namanya gue ganti sengaja no stick oke nah kalau udah itu hape gue belum root ya hape gue samsung galaxy j7 dan belum root gue gak mau di root gue main aman aja udah no stick aktifin nah kita mau main dimana terserah kita play terus kita keluar kita main gamenya mana gamenya mana gamenya nah ini dia Jurassic World Alive oke tadi gue bingung namanya apa nah ini dia namanya oke ini gamenya emang loadingnya agak lama ya jadi kudus sabar jadi mainnya tuh kayak kita tetap jalan-jalan ada pokestop juga namanya drop disitu ada nanti dinosaurusnya juga kita ketemu di jalan oke ini kendalanya begini nih disconnect from gps jadi kita setting dulu eh salah gue setting dulu di location nah pertama pilih improve akurasinya di off-in dua-duanya ya kalau bisa di off dua-duanya terus location metode nya battery saving kenapa battery saving gue gak tau tapi battery saving lebih enak kalau lo pake pokemon go gak bisa battery saving gue juga main pokemon go sih tapi untuk main Jurassic World Alive gue pake battery saving nah caranya itu begini nih oke kita close aja dulu no stick kita play kita masuk in game kemudian masuk in game masuk lagi no stick kita stop masuk in game oke kita tunggu aja nah otomatis kita udah nyampe di lokasi kan simple 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 banget sumpah simple banget nah udah nyampe di lokasi sesuai dengan peta tadi oke kita pastiin ya kan ada bulet-bulet gitu nah ini juga tuh sama kan sama yang di peta tadi nah ini kayak loadingnya belum selesai lagi nah ini kayak ada pokestop gitu nah ini pokestop yang gede warna hijau kalau kita puter hadiahnya keluar koin oke koin ini penting banget sama dart ya yang warna ungu nih pojok kiri atas soalnya setiap kali lo nangkap pokemon gue contohin nangkap pokemon nangkap pokemon nangkap dinosaur gue contohin nih nangkapnya ya nah ini nangkapnya nah kayak gitu aja tahan layarnya lepas langsung nembak deh usahain kena putih-putihnya dampak lah nah jadi dapet 96 DNA jadi lu ngumpulin DNAnya sampai banyak kalau lu udah ngumpulin sampai banyak nah nanti sesuai dengan DNA yang diperluin lu bisa naikin levelnya level dinosaurusnya saran gua sih lu kumpulin sebanyak-banyaknya sampai semua dinosaurus level 10 kenapa level 10 nanti gua jelasin lagi ya oke ini gua juga baru mulai kok baru banget mulai ini nah dari jauh lu bisa lihat tuh dinosaurusnya ada kelihatan kan ya tapi ada beberapa dinosaurus yang lu harus datang dulu ke lokasi itu baru dia kelihatan oke ini gua kasih contoh dinosaurusnya yang udah gua pakai lu bisa pakai bisa bikin tim 8 saran gua lu naikin level raptor raptor berguna banget disini raptor kuat banget disini gua raptor ga gua pakai karena gua udah dapet ini nih Utah raptor raptor yang akhirnya cuma tetep 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 ya gua kemarin battle sama orang ternyata raptor menang daripada Utah raptor gua juga ga ngerti ya 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 pokoknya gua saranin itu nah gua udah lumayan banyak ya tapi ya gitu lah nah ini yang not collected yang DNA nya belum cukup nih jadi lu harus temu lu tembak-tembakin dapet sekian DNA nah lu harus dapet 100 DNA untuk buka dinosaurus ini untuk buka dia gitu lah nah yang ungu-ungu ini apa yang ungu-ungu ini nah gua udah ada yang udah kebuka yang ungu nih yang ungu itu bukan bukan ini ya bukan bukan legendary ya maksudnya yang ungu ini kok ga disini lihat nih ya yang ungu ini nah lu harus punya ini 50 harus punya ini 50 DNA nya jadi kalo lu udah punya DNA dua-duanya lu bisa bikin spesies baru kalo di filmnya kayak Indominus Rex gitu kali ya dari hasil kawin silang dua-duanya lu dapet DNA nya sekian dari 10 sampai 50 lu kumpulin sampai 200 ini lumayan ya yang kawin silang ini biasanya damage nya gede skill-skill nya juga bagus nah untuk apa sih ngumpulin dinosaurus tuh untuk apa gitu nanti ada battle nya lu bisa battle disini sama disini ada speedy dinosaur yang speednya kencang kayak raptor gitu ada tank ini tank contohnya ya tank contohnya darahnya banyak bisa ada short defense nya gitu ada skill-skill nya ada tank ada ada yang tipe-tipe ini semi tank semi tank tapi sakit juga nih tapi armor nya 0% ya ini kayaknya bukan tank ada yang tipe armor piercing tipe sakit contohnya T-rex cuma karena gua belum punya T-rex ya pakai ini dulu itu attack nya 600 loh gila loh kalau nyerang juga armor piercing ya percuma musuh pakai armor keren loh keren serius sampai gua dapet T-rex aku pakai ini dulu karena kabarnya T-rex itu oke banget nah kalau yang speedy kayak raptor-raptor gini biasanya attack nya lumayan darahnya kecil tapi speed nya tinggi ya contoh speed nya tinggi dan tuh serangannya bisa deal 2x damage dan bisa ngurangin serangan musuh 50% selama satu turn terus ada critical nya juga oh ini ngeri banget sumpah walaupun lu pakai tank ngeri banget ngelawan raptor ini jadi kalau lu lawan raptor lu harus punya tank yang punya skill shield atau tameng ya defensive kalau enggak kita coba aja battlenya ya tadi nangkep dinosaurusnya udah ini battlenya kalau enggak salah ya katanya sih katanya battlenya sama orang lain jadi dicari dulu cari musuhnya gitu gua saranin milih dinosaurusnya juga enggak sembarangan karena dari 8 yang kita punya di tim itu kita cuma bisa milih 4 dan itu random nah gua enggak tahu deh mudah-mudahan menang coba di sini LOOK emg kayak not swap oke wih boleh juga nih yang kilosaurus gen 2 Kalau lawan tank Gue lebih suka pakai ini Pakai tipe-tipe Tipe-tipe tag ya Nah kita pilih yang tengah nih Udah mengeluarkan tameng Tuh ngeri kan kenanya Udah 2.0, lumayan lah Wuh, kritikal Boleh, boleh, boleh Nah coba yang hybrid tadi ya Sama-sama tank nih Ini lucu nih Tapi speednya kencangan gue Tuker-tuker mulu Oke, gue udah ngebunuh 3 Berarti gue menang Udah gitu aja battle-nya Nanti di battle lo dapet pihak Dapet poin Battle point Makin tinggi battle point lo Makin susah lawan lo gitu aja Dapet coin Nah udah dapet Hadiah nih Bisa diaktifin Bisa sampe 4 slot Jadi 4 kali battle Aktifin slotnya Udah Ini gitu aja Gue ngumpulin coin Ngumpulin coinnya Juga hal lu harus Ke supply ya Motor-motor supply drop Nah dapet coin kan Sama dapet dart Aduh sorry Videonya kepotong Jadi ada yang masuk Ini nanya Tapi gapapalah Walaupun ngelewatin yang rare Tapi gapapalah Oke, sekelah Oke, lanjut Ya awal-awalnya Gak enak mainnya deh Maksudnya Lo harus ngebiasain Tembakan lo Biar pas Tapi nanti Kalo udah Kebiasa Enak Dan tiap Dinosaurus tuh Punya Rute Jalur Kabur Mereka yang beda-beda Misalnya Ada yang belok kiri duluan Ada yang belok kanan duluan Ada yang lurus Ada yang lari langsung kenceng aja Gitu Nah itu dinosaur Masing-masing dinosaur Beda-beda tuh Nah itu yang Mungkin lo harus Nyesuaiin diri Nyesuaiin tangan Untuk itu Tapi gak masalah sih Cuma hitungan Sekali dua kali Dembak Lo pasti bisa Oke, mana lagi kita Kita mainan Terbang-terbang lagi Sagi GPS lagi Ini puas-puasin ya Mumpung belum ada Benetnya Mumpung belum ada Beningnya Jadi lo loncat-loncat Ke lokasi ini Ke lokasi itu Masih bebas Lo cuma bilang I'm a passenger Gue penumpang Gue lebih suka Yang hijau-hijau ini ya Misalnya hadiahnya Tiga Cepet kaya Gue jadinya Dan ini lagi ada Ada event Lalu tiap hari tuh Alhamdulillah ya Mungkin developernya Masih Bersaha berkembang Tiap hari Di hijau-hijau ini Ada event Ini kalau lo datang Ke event itu Kalau lo datang Ke event itu Nah ini ada tulisannya Ends In Today's 21 hour Oke Berakhir pada 2 hari Dan 21 jam kemudian Special eventnya Eventnya kayak gini nih Di dalam Ijau-ijau itu Ada dinosaurus Yang biasanya rare Atau epic Bahkan ada yang legendary Kemarin gue dapet legendary Cuma belum Nah ini adalah 15 kali percobaan Gue udah pake 8 Nah sekarang Hari ini Atau 3 hari ini Eventnya Argentinosaurus Ini tipe-tipe Pokemon besar ya Yang attack lumayan sakit Darah lumayan tebel Tapi skillnya Nggak enak gitu loh Nah terus bedanya Antara Pokemon common Atau umum Rare Sama epic Ini Lihat nih Tempatnya ada di Leher bawah Di pinggang Sama Di pantat Nah Kalau Rare ada 3 poin 3 tempat Kalau common Biasanya ada 2 Cuma di punggung Sama di dada doang Nah kalau epic Ada 4 tempat Biasanya tambah ekor 1 Tergantung sih Beda-beda Vitalnya Untuk ditembak Oke tadi 3 ya Di dada 1 Atau di bawah leher 1 Di punggung 1 Di pantat 1 Nah ini Kalau lu mau Muter lagi Gue kasih contoh Tonton aja Iklannya Ini iklannya Nggak bisa gue skip Sia Gue Oh iya Jangan lupa Karena gue Nggak root Efek GPS-nya Cuma Iya 2-3 menitan Di lokasi itu Dan Itu mungkin Bikin masalah Kalau gue nonton Iklan Dan gue kelamaan Jadi kalau nangkep 1-2 Muter 1 drop Lu refresh lagi Posisi Posisi palsunya Tadi tuh Gue lagi nonton iklan Posisi palsunya Pindah Akhirnya gue Nggak jadi dapet Extra Extra spin Oke gue udah Nyampe lagi Tempat tadi Tadi gue disono ya Nih Tadi gue disini nih Ini ada 2 tuh Sekarang gue pindah kesini Gue puter Oke gue numpang Nonton dulu ya Videonya gue skip kok Oke gue dapet lagi Barangnya Nah duit gue udah 600 nih Kalau duit gue udah 600 Gue naikin 1 lah Levelnya lah Pusing juga Gue liat Banyak yang bisa dinaikin Tapi nggak dinaikin Gimana dulu ya Otomatis Kalau punya duit 600 Cuma yang level 8 Bisa gue naikin Bisa gue naikin Bisa gue naikin Awal-awalnya Lo punya duit banyak Awal-awalnya punya duit banyak Kayak game lain juga gitu ya Kesini-sininya Lo punya susah nyari dna Kesini-sininya Nyari dna gampang Jadi susah Lo rajin-rajin muterin drop Farming lah istilahnya lo farming Udah gitu aja gameplaynya Kalau misalnya ada yang mau lo tanyain Atau misalnya ada saran Kritik dan saran Lo bisa komen Komennya pasti gue baca Dan kalau Gue kasih lope Biasanya Besok gue bikin Videonya Sesuai dengan saran lo Atau sesuai dengan permintaan lo Oke Gimana Mungkin Ini di Indonesia mainnya ya Dan gue kebetulan main yang di Padang Karena Posisinya Gampang gue apal Gue gak main di Jakarta Nanti Sebentar-bentar Nanti mungkin Karena kita bisa fake GPS Kita coba besok Atau di next video Di Central Park ya Di New York Itu enak banget tuh kayaknya Katanya sih Gue masih baca-baca juga Masih cari forumnya juga Dimana Farming paling enak Dan gue Gak berani sekarang nih Gue gak berani sekarang Langsung loncat ke New York Gue gak tau nih Ada Band protectionnya Untuk loncat-loncat Antar negara Nanti gue dapat kena band kan Pasti adalah Kena band-kena band Itu pasti adalah Tapi gue gak tau juga ya Nanti gue coba deh Gue rekam lagi Dan Oke Sampai disini aja dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kalau misalnya ada kritik dan saran Tulis aja di bawah Di komentar Kritik dan saran Dan Tolong Kalau lu suka videonya Support gue dengan cara Lu tekan like-nya Lu subscribe gue Oke Dan Kedepannya gue akan bikin video Lebih banyak lagi Oke Thank you Thank you Thank you